Sehan sih pak Ya kan gak mustinya jaga malam disana Lah ini kan jaga di pos ini Gak bisa disana jaga malam Nanti kalo gak dijaga malamin ntar ada yang ambil Sekarang pak Iya dong Kamu digaji kan? Digaji dia Berapa dia gajinya pak? Bu.. Salam Yesus Ini gak itu? Pak RT yang apa? Oh PRT Pak RW Oh monorin Monorin saya Jangan-jangan teriak babi satu kau tuh Tidak Saya tidak pernah teriak babi hutan Pak RT Tapi.. Apa? Apa pernanya? Saya itu selalu bilang Pak Gunadi itu tau gak? Enggak Iya.. Lohana itu punya emosi yang cukup tinggi Agresif Kita jari kita aja diginiin dia tuh Iya bener Betul tidak? Bener Pernah jadi Lohan nih Mana tangan? Tangan tangan Iya bener 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 Iya Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Aduh.. Jangan ajak duit Ribut capek Aduh ribut semua Sampaikan pada gun shop yang kau cari Begitu banyak cabangnya disini Jika tak ada izin nomor senpi Bawa sentimu biar aku nomori Tidakkan letih dituduh PKI Ada anak yang harus kau nafkahi Beri waktu tuh berkunjung sebentar Sekarang ini kau hebat Kau punya nafri frafrof Istimewa 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 Kau punya nafri frafrof Istimewa Dari daerah istimewa ke daerah istimewa Luar biasa Bukan begitu Ke daerah istimewa untuk yang teristimewa Luar biasa Dari daerah istimewa ke daerah istimewa untuk yang teristimewa D.I.Y. Daerah Istimewa, Yahutimo Kenapa maksudnya? Kenapa maksudnya tunjuk-tunjuk ke saya? Hah? Saya lagu itu menyanyi terus tunjuk-tunjuk ke saya, kenapa? Kau merasa saya? Kau punya cabang kan sekarang banyak? Ya tunjuk ke saya! Kau punya cabang kan banyak sekarang? Cabang apa? Mamat Gansop! Cabang Gansop lo! Kenapa ada warah-warah? Kenapa ada warah tinggi sekarang? Kenapa ada warah? Pak RT ini akhir-akhiri ini suka-suka naik-naik pitam Kenapa? Bukan masalah naik-naik pitam Pak RT kenapa? Kenapa lagi? Kenapa lagi? Guna di babi hutan itu! Kenapa babi hutan? Kenapa? Di atasan saya juga! Kenapa dia babi hutan? Kenapa dia babi hutan? Apa hubungannya dia babi hutan? Takus! Kau tau itu, uang-uang dana desa kayaknya gunadi itu dia makan Loh, dana desa ke Pak RW? Ya iya dana desa kan ke Lura dulu Betul, kepala desa kan ambil dana desa Terus habis itu kan eksekusinya sebagian Pak RW itu yang handle Pak RW ambil Bu Nadi nih? Bapak paling ini aja Ini iri saja ini Pengen dudukin posisi itu Mau naik, mau naik jadi RW Mau naik jadi RW Saya ini di kampung ini punya atasan siapa? Is, kemarin RT apa RW? Hans Riff itu Terus ada kopi nih Eh kemarin dia jalan di depan rumahnya Pak RW kita siapa? Pegunadi kan? Wih, dia jalan-jalan Wih, kok tadi Ini udah Udah dia Dipagarnya Malu udah ada dipagarnya Kok bisa Kau percaya itu Itu kan tidak ada ya tuh? Iya Ada dia juga saya tetap udah Tetap Tapi kalo dipinget banget sebagai RT Bagaimana dia mau pecah saya? Iya Tapi kalo Kalo Pak RT sampe sejahat ini Ini bukan cuman dana desa Ini pasti ada dendam pribadi sih Kenapa? Maksudnya ada masalah apa? Sudah personal ini Sudah personalnya kenapa ini? Tidak ada personal Nah sampe sekarang abang masih jadi RT Dan dia sebagai RW saja Berarti kan hubungannya seharusnya baik Nah anda bawahan dia nih Dia masih pertahankan anda di posisi ini Saya kasih tau kau ya Saya ini bukan petugas RW atau petugas kelurahan Tuhan saya hanyalah rakyat Ada lagi Harusnya warnanya bukan ungu Ini KDS Ini KDS Ini KDS Ini Anda bawa Anda kampanye di Manado Gak baik begitu Jangan lah Kurang-kurangilah bang Kurangilah Nama-lama emosinya sendiri Pendam sendiri Nanti sakit sendiri Iya namanya juga kita kan Desa Kesatuan Apa? Iya maksudnya kita bersatu Hmm Desa Kesatuan ya Iya Ini siapa yang tetap kan ini Desa Kesatuan Ya barusan Kayak ada pulau-pulau disini Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Pak Pak Gunadi, sehat Pak Gunadi Sehat Pak Gunadi Akhirnya datang juga Pak Duda Pak Gunadi sudah lama sekali Sudah lama sekali Pak Gunadi, akhirnya setelah Pak Gunadi Kamu ngapain disini? Sehat sih pak Ya kan gak mustinya jaga malam disana? Nah ini kan jaga di pos ini Nanti kalau gak dijaga malamnya ntar ada yang ambil Sekarang pak Iya dong Kamu digaji kan? Berapa dia gajinya pak? Sama Yesus Gak apa ya? Saya suka nih Kenapa bapak yang marah orang RT bilang RT yang gaji saya? RT dari saya Saya sekarang digaji dari beliau Dia iya Mana ada dayanya saya di dunia ini tanpa beliau Pak Gunadi, di depan rumah lihat banyak ludah gak? Iya itu, makanya saya keliling mau nyari tau tuh Kenapa pak? Itu banyak reak di rumah saya, kamu di jangka gimana sih? Bukan saya pak Orang saya cuma keliling-keliling, tadi belum sempat lewat rumah bapak Kok beran di depan baru Bapak tenang Bapak tenang, kita akan cari pelakunya Bapak tenang Ya kalau cari jangan disini, duduk cari, keliling kamu cari Ya kan kita baru dapetin informasi nih pak dan bapak Baru-baru kita baru tau Baru tau ini Ternyata ada ya yang ludah Pak RT baru tau Ada yang ludah-ludah di depan orang orang Ini itu dia siapa? Kayaknya nih, saya lagi keliling Temu semua warga nih Reak-reak gitu Iya Mungkin ini Boca tumbuh gigi Boca tumbuh gigi itu biasanya ludahnya banyak pak Liur-liur Lalu jauh Kenapa? Kenapa sekarang Mari-mari Ini karena informasi baru dari Pak RT, mari kita analisa Pecahkan ya Pecahkan Oke Kalau misal itu bocah baru tumbuh gigi Kenapa bocanya itu harus ke depan rumah Pak Gunadi ya Nah iya kan banyak tempat Kenapa di depan rumah saya ya Bukan banyak tempat Pak Gunadi Depan rumah saya juga banyak Rumah saya juga banyak Kamu baru tumbuh gigi? Bukan Boca itu Bukan Maksudnya depan rumah saya juga banyak reak Banyak Banyak lu dah Pak Gunadi malam-malam ada sering dengar-dengar teriakan Babi Hutan Wah yaitu Saya pikir ada orang latihan apa gitu Babi Hutan Gak ada babi disini Bentar Pak Gunadi ya Sebelum jauh di Pak Gunadi Maksudnya ada latihan apa yang berteriak Babi Hutan juga Ya gak tau Saya pikir latihan apa gitu Latihan apa Pak Ya mungkin kode-kodenya Babi Hutan Biasanya babi satu kan Gijang satu Gijang 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 Gak ada Babi satu paling Gijang satu Kalau urusan babi paling babi lu Saya dengerin nih Dia Oh satu bukan lu Kalau lu saya keluar dong Babi lu Gitu keluar Saya keluar ini Lu juga Bapak Bapak berasa ya kalau babi lu ya Karena lu Iya Tapi saya itu respect banget sama Pak Gunadi Kok bisa Selama Pak Gunadi jadi RW disini Berasa banget kenyajanya Pak Berasa apa RT ini beda ya Bukan Dana desa dipakai dengan baik ya Segala macam Ya Allah Kalau gak ada Pak RW Itu Dana desa sudah di Eh sudah habis itu sama Pak Lura itu Sorry sorry Kalau Dana desa kepala desa Kalau Lura kita tidak dapat lagi Iya Kepala desa itu Iya ini Bantu saya cari tau Katanya warga ada yang gak suka sama saya nih Oh Itu dia Itu dia tuh Pak Gunadi Oh kamu tau Kamu tau Kemarin Waduh Masalahnya kita serba salah nih Pak Saya nih Apalagi saya ya Pitu bawahan Pak Yang paling lemah lah disini Tapi Kalau saya temukan orang yang Mengatai-ngatai Bapak Benci Bapak Wah saya juga kena Iya betul Tapi kalau saya gak ditemuin Saya juga kena dari Bapak Tolong saya Pak Tapi saya ya Selama saya nungkrung disini Pak Gunadi Yang saya tau yang sering ngomong Pak Gunadi itu Pak RT yang tau Saya tuh maksudnya membicarakan kebaikan Pak Gunadi Itu dan gak usah didengerin Pak Gunadi Namanya Pohonnya semakin tinggi semakin banyak angin Ya saya gak mau denger Kalau saya dirumah denger-denger saya gak denger Makanya saya kesini Saya udah pasangin penyadap loh Hati-hati loh Oh ada Oh dimana kita direkam dong Iya semua Di sini gimana ini Semua titik-titik di lokasi di wilayah kita buka semua Udah saya pasangin penyadap Biar enak aja rasanya Apa biar apa Penyedap 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 Ini disini ada tuh kalau penyedap Oh bukan Penyedap itu kita ngomong Kerekam kita bisa Saya pikir untuk tau saya kasih penyedap Penyedap Pak Kalau Bapak taruh micin disini-sini tidak ada pengaruh Tidak ada pengaruh Gak ada ya Tapi Pak Bapak melihat kinerja RT kita ini gimana Pak Karena ada banyak dibawah saya RT nya Ya RT kita ini Ini RT Ya lagi saya evaluasi Nah kalau RT kita ini gimana Pak Yang di gang kita Ini Pak Gunadiyah Bukannya apa-apa Taduh ini RT warganya cuma dua doang Satu ansip ngerangkap Pak Tidak kamu kan bukan Ini kalian RT apa trio Atau bikin grup musik Inilah Pak yang lain kan jarang nongkrok Ya misalnya mereka sibuk Gak kayak kalian Kalian banyak banget waktu senggangnya Iya Jadi kalau banyak waktu senggang jadi ngomongin orang Ini kuping saya udah tenggang nih Kalau kita bertiga ya Pak ya Tidak pernah Pak Tidak pernah Pak Tidak pernah Yang pernah siapa? Ini bertiga gak pernah Ada yang pernah berarti Yang sering itu Pak Danu Pak Danu Pak Danu Pak Danu Pak Pak Danu Pak Danu Pak Danu Pak Danu Pak Danu Pak Danu Anaknya Pak Anaknya Pak Sumpah Pak Sumpah Pak Sumpah Pak Sumpah Pak Kenapa masih lucunya Pak Apa lagi Sensor lagi Kenapa Saya itu juga Saya cuma denger-dengar dari Pak RT Saya juga tidak percaya Pak Dapet informasi dari mana Jadi itu fitnal Di resepsi Resepsi dikahan saya lagi makan ada orang ngomong Pak Danu katanya anaknya Pesek Oh salah dong Pesek kali pesek Pesek Nah iyaa Budok Tidak Tidak Itu betul Pak RT Memang anak pesek Iya Berarti pesek Pesek Pak Kemarin ada yang bilang anaknya pelek Jadi Pak Danu gak ada diomongin Berarti kalau saya gak ada diomongin Tidak Tidak saya ngomongin Makanya saya bilang Pak kita bertiga tidak pernah ini Pak Kali yang bertiga tidak Tidak Berarti ada yang pernah Gini Saya tuh sering ngomongin Pak Gunadi Memang Karena menurut saya Pak Gunadi itu profilnya luar biasa sekali Betul Kenapa? Oh tidak tidak Pak Gunadi itu profilnya luar biasa Saya sebagai RT disini Pak Suatu saat itu Misalnya Pak Gunadi memutuskan untuk berhenti Gak berani saya gantiin Pak Gunadi loh Oh benar Prestasi Bapak disini terlalu bagus Saya tuh kayak Gak pede Takut tidak bisa menyamai Gak bisa Wah Itu dia Pak Gunadi Berapa menit yang lalu tuh Pak Berapa hari yang lalu Pak Gunadi Tunggu dulu nih mau sampe ngomong masih Tunggu dulu Menurutku ya Kalau ada orang ngomong-ngomong jelek Gak usah kita hiraukan Albeda Gak usah di hiraukan Gak bisa dong Kalau omongan jelek itu kan berarti Saya di kritik di koreksi Kan kepentingan buat saya Tidak semua orang koreksi Pak Gunadi udah bagus Udah bagus Udah bagus Yang permasalahan itu Pak Firman Katanya Firman mana Hiru yang punya anjing itu Hiru yang punya anjing itu Toh Yang punya anjing itu Yang kaki satu Yang anjingnya kaki satu Kok bisa anjing kaki cuma satu Tiga Firman yang kaki satu Kita masih bisa cari Yang kaki tiga ini Yang kaki tiga ini Yang anjing yang anjing Yang kaki satu Yang kaki satu Kita masih bisa cari Yang kaki tiga ini Yang anjing yang punya anjing Yang anjing Kemarin ada kegigit Pak Oh Pak Firman anjing Oh Pak Bocah Maksudnya Pak Firman punya anjing Pak Perti kita nih mulutnya pas Apa ya bang Nah bayangin aja ya Hei Orang misalnya Rustam Punya motor tiger Oh Rustam tiger Iya ka Oh iya 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 Punya misalnya Toko abadi Bu Mirna Oh Mirna abadi Ya kalau Pak Firman punya anjing ya? Oh iya, Bu Mirna pernah bilang juga tuh, Pak Firman mana? Pak Firman anjing. Itu, Pak. Maksudnya yang punya anjing, dia punya peliharaan, dia punya peliharaan, dia suka gigit, anjingnya suka gigit. Pak RW punya apa di rumah, Pak? Oh, peliharaan, miara. Saya dengar-dengar, Pak RW kita nih, Bapak Arief guna didu nih. Guna didu. Saya, maksud saya, saya miara di rumah. Katanya jago miara burung. Wow, repot tuh. Saya sekarang miara yang simple-simple aja. Miara kebersihan. Sebagian dari lingkungan. Karena saya bagi Pak RW. Bagi Pak RW buat contoh. Tapi kan ini, hewan peliharaan. Kebersihan kan bukan hewan, Pak RW. Ada kan Pak Arief juga punya itu, apa? Burung. Pak Gunadi. Hah? Pak Arief Gunadi. Pak Arief Gunadi. Eh, sudah capek saya men begini. Sekarang udah, sekarang udah. Sekarang udah, Bang Arief. Bang Arief, Bang Arief. Udah, udah, Bang Arief ada di sini. Ini salah pas batik, Pak. Udah RW-nya udah. Jangan, ini ribet. Saya waktu itu cukup salumpas. Hanya setiap kita panggil PRT, dia pasang salumpas. Oh iya, jangan. Tapi memang kelihatan. Kelihatan kalau RW kita tuh memang lebih ini. Masih pakai batik. PRT kita, liat. Liat, sudah gaul kayak ini. Sudah macam orang Samoa. Terserah lah, di kepala saya aruhnya Samoa. Bang Arief, punya hewan peliharaan? Burung dia, Bang Arief. Ternyata, dari dulu suka merah tuh. Ayam. Cuma ayam kan, karena diumbar tuh. Diumbar? Diumbar apa? Oh tidak di dalam kantong. Diumbar itu, untuk kami yang di Indonesia Timur, yang hanya tahu dari bahasa Indonesia, diumbar itu kan. Nih, ayam saya nih. Oh itu. Iya, kan diumbar? Ayam saya kan diambur. Dikiniin dong, Pak. Dikiniin dong. Dilepas aja, dilepas liar. Teras, beol, segala macam. Di kampung emang boleh? Di kampung mana? Maksudnya di kompleksnya Bang Arief. Di kampungnya saja. Di rumah tetangga dong? Enggak dong, kan di dalam pagar. Oh, dia enggak bisa terbang. Dia tidak terbang ke luar pagar. Ayam terbang. Ayam terbang. Bagaimana ayam terbang? Di pohon aja dia bisa terbang, naik pohon? Lompat. Lompat. Beda. Lompat. Ada atlet lompat tinggi, bukan atlet terbang tinggi. Enggak, enggak, enggak. Lagian ayam bukan atlet, Pak. Ada parologinya ke atlet. Ya kan dia iniin terbang sama lompat, enggak bisa bedai. Enggak, enggak, enggak. Enggak, maksudnya pagar tuh. Kayaknya bisa lah, lompat ke situ. Lompat kan? Masih dia mau enggak, kan gitu. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ayam-ayam gue, Nur. Ayam-ayam dia? Ayam-ayam gue. Kalau ayam bapak, lompat? Enggak. Dia tidak keluar pagar, intinya itu. Enggak. Dia tidak keluar pagar. Enggak. Tapi bagus lah, ayamnya dia lompat. Saya pernah ketemu ayam, dia ngangkat. Ayam apa? Apa? KFC, dong. KFC, dong. KFC, dong. Ya, bagian ini. Pahal kan memang sutapawa. Kalau ayam bakar, sutap kelebar, sutap goreng. Ayam bakar, ayam bakar utuh. Ayam bakar utuh. Oh, itu yang ayam happy ya? Iya. Bekakak. Ayam bakar utuh. Ayam. Kalau sekarang? Pak RW kita gudang punch lagi. Habis ayam, hamster pernah? Hamster. Bos, bentar. Tiba-tiba. Kok bisa? Tiba-tiba. Kok tiba-tiba ada? Pak RW ku sayang. Kok bisa? Tiba-tiba ada kepikiran pelihara hamster? Nih. Kalau aku kan punya anak. Saya punya anak nih. Berarti peliharaan anaknya? Untuk anak? Untuk hiburan anak? Nih, dia yang minta. Karena anak-anak gitu biasanya pengennya doang. Iya. Ujungnya kan korbannya kan bapaknya. Bapaknya ngurusin. Tidak dong. Miara binatang itu biar gemuk. Kenapa jadi kurus? Kenapa binatang biar jadi ngurusin? Ngapain gua ngurusin binatang. Bapaknya diurus. Dikasih makanan, Pak. Dikasih makanan. Tapi gak gurus dong. Bapak-bapak jangan gurus. Diurusin, diurusin. Pak Gunadi, Pak Gunadi jangan suka marah-marah, Pak Gunadi. Pak RT, kan saya sudah bilang. Apa bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Aku sudah bilang. Bilang apa nih? Ganti aja, ganti aja. Apa? Apa ngomong apa? Menurut saya? Nih, diurusin. Iya lah. Dia anggap saya tuh. Andeh! Andeh nih orang. Blon! Saya gak terima jasa perpanjang STNK, apa-apa, surat BPKB. Ngapain saya ngurusin? Maksudnya dikasih makan, hamster blan. Oh, maksudnya begini. Dibikin komedi putar. Wah, eksploitasi hamster. Yang dia lari-lari putar itu. Nih, masih suruh kerja di komedi putar. Sudah dilarang. Sudah dilarang. Sudah dilarang itu. Parah, parah, parah. Hamster. Iya kan, di dalam kandang. Harus pake VPN. Ada komedi putar. Yang bulat. Terus hamster naik di situ kan? Gak boleh itu. Udah tidak boleh itu. Oh, sudah tidak boleh. Gak boleh. Itu dia gangguan mental. Iya. Hamsternya. Karena dia kayak jalan, tapi tidak kemana-mana. Lari, empat hari di situ terus. Ada hamsternya yang pakai egg. Masalahnya itu ada di ini. Hamster. Hamster. Harus pake VPN. Hamster. Pura-pura. Sorry, saya tidak pernah nonton b*****. Hei, tidak. Maksudnya di film Hachiko itu kan ada-ada. Film Hachiko kan sudah dilarang. Apa di bersin-bersin tuh film? Bersin di filmin. Kok bersin Pak Hachi? Hei, ada WhatsApp nih dari Pak Bambang. Hei, Pak Gunadi anjing sebenarnya. Film Hachiko itu yang anjing setia. Hachiko itu anjing. Hamtaro. Kan ada bulat itu. Bukan. Hei, hamtaro berlari dikutur. Hamtaro tidur. Apa yang paling biasa nangi. Biji p*****nya. Sendiri. Tidak, saya... Film Hachiko. Air, 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 air. Mas, air, air. Meninggal. Taduh, anduk, anduk. Eh itu ada siapa? Kantan Pak. Air baru aja, air baru. Air baru. Sekalian botol saya dong, tolong. Saya, tapi saya baru saja mau tanya. Saya baru saja mau tanya. Saya baru saja mau tanya. Interupsi. Pimpinan sidang. Oke, silahkan. Saya mau tanya serius. Itu komedi puter itu sudah tidak boleh lagi. Ya. Kacau. Ini serius sama tercantai nih. Coba, belakang. Kombrosing. Jangan lupa. Kombrosing saja. Larangan. Tulisan apa? Tulis apa di situ? Itu nyiksa. Kok mau suruh puter-puter di situ? Ya saya tidak tahu apakah mungkin. Tidak mengganggu mental hamster. Jadi kan jalan itu harusnya dia menuju ke satu titik. Nah mari, karena itu kita coba langsung tanya kepada hamsternya. Hamster! 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 Mari kita mau tanya-tanya. Kita mau tanya-tanya. Saya mau tanya-tanya. Pairway. 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 Itu dibawa keset. Iya. Iya, emang kita makan di sini. Emang santai di sini. Nah itu rasanya ketoprak. Pak saya suruh serius-serius di sini. Gak ada serius-serius di sini. Dah, ngomongin. Hamster. Hei. Hei, ayo. Temanis panas aja. Hei, jangan. Eh, tapi saya mau tanya, abang waktu itu hamster pelihara di kandang atau di tandang? Nah, ada komedi putarnya tidak? Di jaman itu ya? Di jaman itu. Ada, ada. Aku kasih kora-kora. Hah? Begini dong, Pak. Begini satu arah ya? Tidak putar ya? Tidak putar. Tidak putar. Lebih gak pusing, Pak. Hamsternya gitu. Hei. Sudah berapa lama? Berapa lama? Oh, enggak itu udah lewat. Itu kan berhenti gara-gara. Lucu itu. Cuma ternyata galak. Hamster? Hamster? Iya. Makanya di pagi rumahku tuh ada tucar, awas hamster. Galak. Anjing. Biasanya gitu. Yaitu firman. Firman. Maksud apa? Awas firman galak. Dia beranak kan? Oh, berarti jantan betina nih? Iya, sepasang. Selalu gitu. Kalau mau melihara binatang, minimal harus pasang. Atau banyak, biar dia bisa pilih pasangan. Betul, setuju. Kalau cuma tunggal. Kalau dia single, kasih ya. Serabut. Iya, iya. Culi-culi sendiri. Itu akar? Oh, itu akar. Nggak boleh. Itu biji. Terus, terus? Akhirnya beranak kan? Dia beranak, kram ya kan? Banyak tuh kan? Wah, lucu. Buka kandang dong. Gue nggak tahu kan? Masuk. Digigit. Oh, insting ibu. Insting ibu ya? Saya gigit sendiri. Terus digigit. Digigit. Sudah pelan-pelan. Tidak pelan-pelan. Tidak pelan-pelan. Tidak pelan-pelan. Tidak pelan-pelan. Tidak pelan-pelan. Tidak pelan-pelan. Bayangkan dia begini. Baru dia tuduh hamsternya yang jahat. Enggak, enggak. Karena hamsternya lagi lindungi anak saya. Aduh, jahat banget. Ternyata nggak boleh. Masuk kan mau megang kan? Digigit sama induknya. Oh. Induknya, masa tetangga saya? Gigit. Karena kaget. Tarik kan. Wah, dia nempel di sini. Kuat. Dia ikut. Nggak ikut. Ngapain saya ajak dia. Maksudnya ikut tangan ya? Ampeng tarik tangan naik. Bukan ikut. Keikut. Keikut. Kalau ikut gini. Answer yuk. Keikut. Saya cuci kaki dulu kan, biasa gitu. Oh iya. Heikut. Naik. Dia gini nggak melepas. Lah, jadi komedi putar dong? Enggak. Kan kan dikigit. Refleks aja gini. Wah, nggak bisa. Ah, yang kiri deh. Answer di situ, Baru. Hamsternya di kanan tadi. Kan mau ngelepasin. Dia ngelepas sama naikin kanan. Kamu mau di kanan. Iya, di answer. Gini. Kenapa kita pilih dia aja di RW sih? Maksudnya kan. Kan? Kau sekarang mau bicara begitu? Sekarang mau bicara begitu? Sekarang dia, Pak. Ya, kok mau. Iya. Kan ini ya, Kak Giri. Ngikut, ngikut terus. Giri tidak bisa. Ah, ya giri. Hahaha, kenapa? Karena ini susah kan dulu. Itu nangkep. Ya kan dia di sini. Sini kan juga ya. Tetap dia di sini. Gak gini. Pahitul. Gak gini. Santai aja. Terus kiri. Yang ngibur diri. Terus akhir gini. Oh, nggak lepas gitu. Gimana ya? Gini, sampai akhirnya terlepas. Kelempar ke tembok. Mati. Aduh. Temboknya? Hamsternya doang nggak? Iya hamsternya. Parah pecah tuh, parah pecah tuh dia. Ya nggak tau, pokoknya mati. Mati langsung. Anak-anak-anak kan jadi piatu dong. Iya, sekarang diadopti sama siapa. Hahaha. Ini nggak itu, Pak RT yang apa? Apa? Oh, Pak Rw. Anak-anak-anak kan jadi piatu. Oh, mau ngomongin. Oh, mau ngomongin. Oh, mau ngomongin. Oh, mau ngomongin. Jajahnya teriak babi satu kau tuh. Tidak. Saya tidak pernah teriak babi hutan, Pak RT. Tapi, apa? Apa pernanya? Saya tuh selalu bilang, Pak Gunadi itu tau nggak? Enggak. Iya. Kenapa namanya Gunadi? Kenapa? Karena sangat berguna. Oh. Tepuk tangan. Oh. Tidak itu cerita yang biar kayak orang-orang rumah negeri yang hamsternya ditaruh di halaman. Bukan hamster itu. Itu pelinci. Itu pelinci. Marmut. 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 Oh, itu bukan hamster. Bukan yang gajah besar itu. Mamot. Mamot. Mamat ini. Ini mamar. Masih sebenarnya semua itu. Marmut. Mamot. Mamat. Eh, ada pernah tuh waktu itu pelihara marmut? Marmutnya yang macam apa ya? Kecil. Kayak hamster tapi lebih besar. Enggak. Tikus kan? Mirip-mirip antara klinci sama tikus lah. Iya, iya, iya. Pertengahan ya? Klinci. Kayak tikus besar tapi nggak ada ekornya. Klinci. Ini tikus. Tengahnya nih. Indomaret. Oh iya, kenapa Indomaret ya? Kan ada Alphamart ya? RW seko cekin lo mau dilakserkan. Kan siapa? Ada pak. Sumpah ada. Tapi kami bilang, janganlah. Jangan. Ini RWnya pak. Saya bilang waktu itu, janganlah. Jangan. Ada itu marmut, pelihara marmut. Sepasang. Iya, selalu. 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 Pelihara di halaman kan, ternyata kan tabiatnya dia tuh bikin sana. Gali Tanah? Iya. Gali-gali. Kabur. Dia lewat pada? Gali Tanah ya Tembus dong? Gali Tanah. Rumah Bang Arief dimana waktu itu? Dia dari Ciputat. Ciputat? Gali-gali-gali. Gali. Enggak dong. Gila dia gali-gali. Tidak Tembus. Oh apa? Tembus. Oh saya nggak tau. Nanti kalau dipatahin. Marah. Tidak mau tau. Tidak mau fokus disini. Ini lah. Saya pikir rumah di Ciput atau gali-gali-gali. Tembus. Tarbi Hauwin. Oke lanjut. Orang Pamulang udah gagal. Pamulang udah tipu. Mencoba. Mencoba. Pak Irti mau coba. Gali-gali. Bebas pilihan nih mau kemana? Marmut nih. Di rumah Pak Arief. Gali-gali-gali. Gali-gali-gali. Let's set. Tembus PNS. Dia bisa lucu gara-gara ada. Ya iya iya. Bisa itu. Terus akhirnya kabur. Ilang dong. Iya iya kabur. Kenapa Pak Rw tidak ikut dia dari lubang itu? Gak muat. Gali-gali lah. Emang Marmu. Emang Marmu. Masih dibilang Marmu. Masih ya. Marah banget. Ya maksudnya Bang Arief nggak kasih wangi-wangian. Atau apa. Atau apa. Biar umpan dia datang lagi. Wangi-wangian. Ya bukan Marmu. Ya saya tidak tau ya. Saya tidak tau Marmu itu suka apa. Misalkan. Wagi-wagi. Enggak. Dia suka kebebasan. Atau nggak bisa kasih. Itu bukan Marmu. Itu memang mamat itu Bang. Bebas dari? Hah? Maksud apa bebas dari NKRI ya? Tidak. Bisa tiba-tiba lurus begitu. Saya kaget. Tiba-tiba lurus begitu. Bahaya. Silahkan makan. Makan dulu. Emang sih kalau binatang itu menurut aku tuh. Harus dikasih jantan betina biar. Kalo kau pernah pedara ewan kan. Eh jangan salah. Anjing. Kau pernah pedara anjing. Emang pedara anjing. Emang pedara anjing. Maksudnya kau. Kau kodok saja kau bela dua. Ya betul. Dia pernah bela kodok. Kodok. Dia rebus. Tidak. Bukan bela dua. Dia belek kodoknya. Dia keluarin ususnya. Oh dia suruh kodoknya berenang. Betul. Masih berenang tuh. Tiga menit masih lah. Ternyata dia pakai teori. Oh bisa kodok tanpa usus berenang itu. Bisa berenang. Hasil hipotesisnya. Tapi hanya dalam waktu berapa? Berapa menit lah. Satu setengah menit. Satu setengah menit. Tiga menit. Mati. Baru dia tanda itu. Oh di lautan ini kodok mati. Lautannya yang salah. Bukan karena ususnya. Oh salah. Tempat ngelepasnya. Iya. Tempat ngelepasnya. Mungkin kalau di sungai. Masih bisa dia pasang sendiri lagi. Kesimpulannya itu. Entah dia ke dokter kodok. Betul. Mau bahas kodok apa anjingnya? Oh iya iya. Kapan ini? Saya tidak pernah tau kalau punya anjing. Di dadang. Waktu sudah menikah. Lihara waktu di Gria Lembah di sini. Oh depok. Anjing apa? Saya tidak pernah tau. Hamster. Bukan. Husky. Aduh apa ya. Itu yang kecil itu kayak. Oh ini lu ya lu? Pudul. Lu. Tipenya. Tipenya bukan. Itu anjing lu. Anjing tipe lu. Ada. Anjing lu. Anjing shitsu pak. Anjing shitsu pak. Shiatzu. 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 Biasanya injak-injak kita nih kalau kita lagi sakit badan. Ya ya ya. Begitu tuh. Yang gini-gini nih. Ah bukan. Itu karyawati spa itu. Bukan. Shiatzu. Kok pelihara terapis? Bukan. Pelihara anjing Abdur. Pelihara anjing. Terus pelihara anjing. Shiatzu. Shiatzu. Anjing kecil. Dan kukasih jantannya. Inilah contohnya. Ini apa nih? Terimakasih Tio. Itu sepasang. Eh anjing shitsu ini sepasang. Hah? Anjing shitsu ini sepasang. Satu lagi tuh. Pudel kayaknya. Pudel ya. Tapi cewe cowok. Cewe cowok. Sepasang? Sepasang. Apa kiri semua? Sepasang pak. Pak Gunadi boleh makan dulu. Boleh makan aja pak. Pak Gunadi tadi ngomong. Ngomong hamster sepasang. Kami gak tanya ya kiri atau kanan ya. Ya betul. Kami langsung paham. Oh jantan betina ya. Ya kenapa gak tanya? Kayaknya pemilu beriku jangan coblos dia deh. Saya juga bilang gitu. Iya. Saya juga gak milih saya. Saya. Alas. Ya udah. Jadi kok pengihara anjing? Bener. Dan sering aku kandangin berdua. Dan mereka main. Impoi. Impoi. Oh si Cucu dengan pudel ini mau aja bisa. 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 Kalau ini kan beda ukuran. Sama. Hampir sama tingginya. Hampir sama tingginya. Hampir sama tingginya. Dipakai. Sampai hamil. Namanya Hana. Yang betina yang mana? Nah yang betina yang mana? Kalau binatang itu bunting bukan hamil beda. Ya bunting lah. Bunting. Ya kan sama saja pak. Enggak dong. Kalau binatang meninggal atau mati. Mati. Iya kan. Hamil sama bunting ya beda. Bunting. Tergantung pak. Binatang itu kalau dia. Apa begitu mati. Tapi kalau dia berperang. Gugur. Namanya. Oh. Ya. Hewan. Hewan bisa gugur. Sejak kapan hewan perang. Wah ada itu. Apa? Yang seafood ambrak tuh banyak tuh. Kerang. Kerang. Kerang itu pak. Saya sudah bilang pak. Itu kerang. Saya sudah bilang gentil. Itu namanya. Saya kasih tau pak gunanya. Yang sering ngomongin bapak disini itu. Saya. Gak tau. Gak tahan. Gak tahan. Gak tahan. Gak tahan. Sudah emosi. Sudah emosi. Gak tanya gampangin dia. Sudah sabar. Bagaimana hatinya mau gampangin dia. Sabar. Sabar. Tahan. 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 Bicara apa nih bicara emosi. Tahan. Tahan. Kenapa kau tidak pernah rapat dengan dia. Saya setiap kali rapat sama dia. Saya pusing. Seng. Saya selalu dukung pak gunadi. Sudah. Nah itu dia makanya. Saya gak mau rapat sendirian. Tahan. 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 Melahirkan sendiri ya. Tidak bisa juga. Harusnya bisa. Cuma aku karena kasihan kan. Terus dia. Mulai ku dorong-dorong sedikit perutnya. Keluar kepala toh. Sedikit. Ku tarik-tarik kepalanya. Tapi masih ada bungkusnya itu. Bungkusnya. Tapi mau gimana kan. Untungnya anaknya satu. Ku tarik-tarik berdua sama A itu. Belum punya Gohan. Pahalanya peyang dong itu kau tarik-tarik begitu. Tidak. Tidak. Pelan aja. Pelan. Pelan-pelan. Wih. Pas keluar itu ada bunyi. Tidak. 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 Selamat. Selamat tidak anak anjing dan induk anjingnya ini begitu. Selamat. Selamat. Selamat atau tidak. Bukan. 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 Eh iya deh mamat. Nanti marah lagi orang. Kalau dipatah mamat sekarang ada fansnya. Jadi itu selamat dua orang itu. Selamat. Keluar. Ibu dan anaknya dibersihkan. Satu saja. Biasanya kan tiga ya. Banyak giginya. Anaknya. Anaknya. Anak giginya pas. Suruh. Suruh. Kalau banyak giginya itu kijang kodok. Keluar. Kukasih nama Arko. Karena? Karena? Gatau. Si Ai. Ai itu suka sekali ngasih-ngasih nama tuh. Arko. Iya. Oh iya. Anarki. Anarki. Beda. Anarki ada kan? Emang suka yang begitu-begitu. Iya. Kita sama Anarki Indonesia. Siap. Mantap. Anarko. Dor. Dor lagi ya. Itu nama Arko karena dia jantan. Jantan. Namanya Arko. Terus di jilat-jilat sama bapak dan ibunya. Begitu. Set. Kita yang besarkan dari lahir itu. Itu pertama kali aku benar-benar melahirkan jadi bidan anjing. Set. Keluar. Sampai besar. Masih hidup sampai sekarang. Di mana? Tunggu. Padahal dia lahir di Depok. Tiga-tiganya itu kau bawa ke sana? Iya. Tiga-tiganya. Cuman sudah mati dua. Tinggal Arko. Saya sudah tua. Bapak ibunya sudah meninggal. Mati. Bapak ibunya sudah mati. Mati. Kabar dulu. Boleh bilang yatim piatu nggak itu? Enggak ya? Kalau anak anjing tinggal sendiri apa? Enggak itu. Apa? Tinggal sendiri. Kesepian. Kesepian dia. Kesepian. Hahaha. Itu kan. Hahaha. Tapi siapa dulu? Saya tidak terima sekali. Kenapa? Kenapa saya merasakan ada niat buruk dari kau? Kenapa niat buruk? Kok bisa? Kok kasih nama siapa tadi? Arko. Pakai tarikon. Bukan. Jangan merasa. 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 Kok bisa? Dia belum kepikiran waktu itu. Dia masih respect abang. Wih Pak Ari respect. Udah stand up kan? Iya. Nah. Salah dia nama Mastika. Tidak. Yang bapaknya. Dia kasih nama Ai. Bukan Bang Pras. Salah dia nama Mastika. Iya. Yang bapaknya kan namanya Maxi. Bukan artinya Mamat Silip. Emang? Nama Maxi. Kalau ini? Hana. Yang ibunya? Hana. Oh saya kira Aran. Aran itu apa? Abdul Anjing. Kan nama cewek. Ya Aran kan bisa nama cewek. Haran nama cewek itu. Itu itu. Aku emang suka dari dulu melihara anjing. Dari dulu. Selain anjing ada yang aku pernah hewan lagi yang aku pelihara. Sampai sekarang ada kura-kura. Di belakang? Di belakang. Oh yang di kolom belakang itu? Sulcata. Hah? Ada nama-nama kura-kura jenisnya Sulcata. Bukan. Kura-kura Brazil. Kura-kura darat. Kura-kura darat. Kura-kura Brazil dari kecil sekarang sudah besar. Total umurnya sudah 7 tahun di belakang ini. Bentar mau tanya. Kura-kura darat itu kan di belakang itu di air kan? Sedikit. Kasih air lah sedikit. Bisa. Ditaruh ke air yang dalam juga bisa berenang. Tapi lama-lama dia... Yang lehernya panjang? Oh. Lama-lama mati tapi kan. Kalau dia di air terus mati toh. Sudah juga. Pernah di dalam kolom cukup lama. Bapak gimana dulu waktu dikasih air? Saya? Gagepan. 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 Si Arko itu ada di rumah padang sana. Siapa yang piara dong? Mamanya Ai. Oh. Yang urus sih. Yang urus. Udah cukup. Udah tua lah dia. Karena dia dari pudel dan shitsu. Pudel. Dia jadi apa? Putsu. Putsu. Betul. Jadi Putsu. Betul. Ada Putsu ini. Ah, Putsu dia. Mungkin begitu. Mungkin begitu lah. Kok juga ngarang? Ya aku tidak tahu. Tidak sampai yang... Buldog. Kenapa Buldog? Tiba-tiba Buldog. Anjing kecil begini. Anak besar begini mau kemana? Iya. Buldog besar kah? Buldog kecil. Buldog kecil. Kau lihat yang ditomin sendiri kali. Iya. Bukan. Itu yang warna buah, Bu Toh. Bukan. Gagepan. Itu ganti itu. Buat nyimpen-nyimpen beras memang harus besar. Buldog itu. Buldog itu. Buldog itu. Buldog itu. Buldog itu. Buldog itu. Buldog itu bukan anjing besar ya? Bukan. Bukan. Yang besar itu Siberian. Husky. Siberian Husky. Aku juga punya itu. Anjing yang berimob ini apa tuh? Akau. Kok pakai ini? Hah? Aparat loh itu. Sorry, sorry. Anjingnya berimob. Yang biasa dibawa ke supporter bola ini. Ini yang apa? Kasih bilang. Itu apa tuh? German Serper. Ya, betul. Orang kita bilang Herder. Herder. Itulah. Sama lah itu German Herper. Dari aku. Dari dulu emang sampai sekarang. Kowi juga dari kecil-kecil sampai sekarang. Itu. Anjingnya Goofy tuh. Anjingnya Goofy. Goofy tuh. Itu anjing apa tuh? Yang gede itu ya? Apa? Anjingnya... Goofy ini siapa? Labrador. Labrador ya? Labrador? Labrador ya. Labrador. 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 Oh itu besar juga ya? Besar. Itu besar. Anjing kampung. Kalau anjing mamat gimana? Anjing kampung itu jenis apa? Dia ada nama tidak? Kayaknya anjing kampung. Saya digigit itu kayaknya anjing itu deh. Labrador itu deh. Kok bisa Labrador ada di... 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 Di Lama Kera. Di Kupang. Itu bisa. Ada ya? Anjing kampung. Tidak mungkin Labrador itu. Atau kayaknya anjing-anjing kasembilan itu deh. Soalnya dia besar sekali. Kasembilan apotik. Ya apotik ada di apotik. Bentuk kasembilan anjing. Apotik ke 24. Gimana sih ini orang-orang? Kalau kok pernah pelihara apa tuh? Hamster. Hamster juga. Juga. Muka busuk pelihara hamster. Muka weh. Muka musang. Pelihara hamster. Gue pelihara paus kok. Bukan. Tidak. Kalau paus ditusuk sama dia. Saya tidak pelihara paus. Jahat paus. Jahat paus. Apa jahat paus? Pusukan agama nih. Pusukan agama nih. Tidak ikan paus. Ikan paus. Jauh sekali. Jauh sekali. Jauh sekali. Jauh sekali. Kita aja belum kepikiran loh. Orang mau nyelakain. Emang mau gini. Emang mau menyebabkan. Pantasan banyak orang pengen bapak turun pak. Iya. Gimana hamster? Hamster? Saya pelihara juga. Gara-gara ikut-ikut orang aja. Kapan itu? Kuliah waktu kuliah. Orangnya siapa? Cewek. Oh. Tidak. Bukan. Di Malang itu memang sempat rame orang pelihara hamster. Betul. Di kampus saya itu. Banyak teman sekelas yang pelihara hamster. Akhirnya saya ikutlah. Car Free Day. Banyak kan orang jual hamster. Saya beli hamster satu. Saya pelihara, 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 pelihara. Lalu kemudian saya ada kegiatan. Satu minggu. Di Jogja pada waktu itu. Kegiatan kampus. Saya taruh lah dia. Kan saya biasa kasih makan dia pisang sedikit-sedikit toh. Jadi saya pikir. Sejak kapan hamster makan pisang? Iya sejak kapan hamster makan pisang? Ya teman-teman saya kasih makan pisang. Kok tau beda? Itu apa si hamster amos sama monyet kak? Masih pisang. Tapi saya kasih makan pisang dia makan. Ya iya. Karena dia lapar. Kalau dikurung di rumah. Dikasih serbu kayu. Dimakan. Parah. Parah Bapak Henry. Parah. Head to headnya ini ya. Makanan dengan makanan dong. Kenapa dia makan dengan serbu kayu nih? Ya. Hamster tuh biji-bijian. Jago. Jago. Biji dong. Bunga matahari. Itu. Betul. Tapi bukan yang udah dibumbu. Yang macam. Ini Claude. Yang macam kuaci tuh kan. Itu ada. Ada. Saya beli satu plastik begitu. Yang kau beli yang ada tulisan rebu-rebu itu gak bisa dia. Itu kuaci. Bukan. Ya itu biji bunga matahari. Kuaci itu biji bunga matahari. Matahari. Ya tapi bukan yang tulisan rebu itu bukan. Hamis. Ya. Sama-sama. Sama-sama. Tabrakan panser yang sama. Kok bisa gitu ya. Tabrakan panser yang sama. Betul. Seminggu tuh ada tujuh hari ya. Saya Jumat deh. Kamis lagi waktu itu. Oke. Apa. Pokoknya beli dari si tukang jual hamster ini. Makanannya itu. Ada sedotan gak? Lama nih. Masa orang makan. Sudut. Saya taruh lah di antara serbuk-serbuknya dia. Situ kan. Terus saya latihnya satu minggu. Saya pikir. Taruh banyak sekalian lah. Sama pisang satu. Saya taruh. Dimakan sama dia. Saya pikir kayak. Satu minggu. Satu minggu cukup lah ini. Satu tandan. Tidak. Satu buah aja. Satu buah aja. Kalau kadang saya kasih sedikit-sedikit segini aja. Kenyang dia. Sudah kenyang. Dari mana kok dia kenyang. Saya kasih lagi dia tidak mau lagi. Ya gak doyan. Bisa kalau nih. Tapi besok saya kasih lagi mau lagi. Ini aku kasih kulit kacang. Kau mau gak? Gak mau. Kenyang? Gak kenyang. Ya itu kan masa dia makan kulit pak. Gak itu. Kan dia gak mau pisang. Gak pisang. Ada biji-bijian yang lagi. Ada disitu. Ini kenapa ya dia ya. Sejak kapan yang bisa makan pisang. Biasanya tidak tau. Teman-teman saya kasih makan pisang. Jadi saya ikut. Kau tinggal lah seminggu. Saya tinggal seminggu. Lu cek gak? Temen-temen lu mati semua tuh hamsternya. Gak tau sih saya. Bukan. Terus? Saya cek. Eh saya cek lagi. Saya pikir kayak. Abisalah seminggu ini. Nanti datang-datang kan. Paling pisangnya tinggal dikit. Cari apa pak? Cari masalah. Minum. 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 Tau pernah beli hara ewan tidak? Saya pernah. Eh dia butuh saya. Mati hamster saya mati. Selesai. Pokoknya satu minggu saya datang hamster saya mati. Selesai. 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 Dia pulang. Dia cek. Hamsternya mati. Pisangnya masih ada. Berarti. Pisangnya gak dimakan. Pisangnya masih ada. Kecuali pisangnya gak ada. Dia mati. Kelaparan. Supaya kita clear. Kita dengar dulu. Bagaimana? Kau pergi satu minggu. Kau taruh pisang besar. Ya saya sudah kupas ya pisangnya ini ya. Dengan? Busuk dong. Sabar dulu dengar. Dengar. Saya kupas. Saya taruh. Tapi selain pisang ada biji-bijian. Biji-bijian. Apa? Biji apa? Apa dulu? Biji apa? Biji yang saya beli dari si orang yang luar hamster ini. Saya kira tahu biji satu minggu. Yang menjualnya itu orang Jawa atau orang apa? Orang Jawa. Eh kalau beli makanan buat ini. Kalau beli makanan buat ini. Mr. Donggo. Ampun Mr. Donggo. Ampun Mr. Donggo. Mr. Donggo. Niat melihara doang. Eh rusa-rusa. Pernasaran sih kali ini. Pertanyaan satu minggu. Ya. Top. Terus. Terus. Hamsterus sudah mati. Mati. Pisarnya masih ada. Tapi. Ada. Ada itu. Bukan berarti tidak dimakan. Ada makan dia dikit-dikit. Terus. Itu saja. Dia mati. Lapar tidak ada makanan lain. Iya. Ada biji-bijian di situ. Dimakan nggak biji-bijian? Air yang tidak ada mungkin. Eh saya tidak tahu biji-bijian. Air ada nggak dikasih? Air ada. Apa? Potka. Tidak air biasa. Air kerat. Kenapa mati? Karena air kerat bisa jadi? Bisa. Karena air kerat. Itu curinganya pisangnya tuh. Karena air kerat. Namanya ajal ya. Namanya ajal ya Mamat. Siapa yang tahu ya? Enggak dong. Ada. Namanya ajul lah dah. Ada kan ajul. Benar benar. Ajal nggak ada yang tahu. Ajal nggak tahu. Saya nggak pernah ketemu orang namanya. Namanya siapa? Ajal. Kalau ajul tahu. Ijal ada. Namanya Ijul ya. Rodman-nya Boris. Apa itu? Namanya Ijul ya. Rodman-nya Boris. Iya. Itu saja kau pernah pelihara. Di kampung. Oh di kampung ayam. Kasih pisang juga. Ada. Semua kau usah main. Jabung, jabung. Jabung dengan beras raskin. Beras raskin. Yang bagian batu-batunya. Mati juga. Tapi ungas makan batu. Mati juga? Tidak mau dia tapi. Untuk batu pecurnaan ya? Iya, batu pecurnaan. Ada nih makan batu. Bukan dia makan batu banyak enggak. Dikit-dikit buat kerikil. Kerikil. Buat temboloknya bersih. Hewan yang aneh silahin hampir. Ayam batu kerikil. Bahasa ayam batu kerikil. Ya lah, kerikil. Kayak ayamnya mau anak dong. Itu kasuari. Itu kasuari. Tidak. Tidak. Bukan. Tidak. Tidak. Gitu. Kasuari. Emak biutan. Hewan, tolong dikasih panjang mulut. Iya, dia makan batu-batu kecil. Iya betul. Karena kita biasa kalau potong ayam, kasih bersih ayam. Perut ayam itu ada kerikil. Iya. Di nama kira kau pernah pelihara apa lagi? Eh di Kupang. Ayam saja. Bebek. Bebek tidak. Tapi itu ayam. Sampai saat ini. Sampai di rumah masih ada. Maksudnya? Anak cucunya? Iya, anak cucunya. Sampai saat ini turunan kembali. Mulai dari saya SMP ya. Sampai saat ini kami masih punya ayam. Turunan keberapa sekarang? Sudah tidak tahu lagi. Bunyinya sama di sini. Ayam. Saat? Ya masa di situ? Pokoreok, pokoreok. Petok, petok, toh! Bagaimana? Bule-bule kalau niruin suara anjing? Apa? Bagaimana? Sampai dulu. Saya masih tidak terima tadi. Bagaimana tadi ayam di timur? Hah? Petok-petok, toh. Kan koreoknya. Kokoreok? 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 Ada pilih, ada pilih. Ada pilih, ada pilih. Begitu. Itu. Saya tidak ada yang aneh-aneh. Pihara Iguana tidak pernah. Kangkung, kangkung. 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 Orang pihara Iguana. Itu tanam. Hewan. Kukang. Hewan. Kukang. 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 Kangkung. Kok Kangkung depan jadi bos? Kangkung rambutan. Kangkung. 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 Kukangnya apa? Kangkung. Yang jalannya pelan gitu. Jajan-jajan pelan gitu. Senjata ini. Yang warna kokang. Kokang. Kukang. Eh, kalau senjata kokang-kokang cepat sekali. Gini-begini, yang kukunya panjang. Yang kukunya panjang. Kok sekolah tidak? Tahu, di. Oh saya tidak tahu, kukang ini. Nah, namanya bisa jadi beda. Namanya apa? Yang kuku panjang panjang. Di timur ada itu kukang itu. Iya. Ada lah. Kayak kus-kus. Kalo kus-kus tetapi ada ekornya panjang kan. Kus-kus lebih kecil ya. Tarsius. Coba cari kukang, kukang, kukang. Satu ini tuh. Ada kecil lagi. Dia bisa lompatin kok Tarsius. Oh, matanya bulat banget itu. Makan-makanya nge-ngat. Oh, mata bulat kayak Yono. Nah, kukang. Oh, itu kukang. Oh, tidak, tidak. Namanya apa? Kukang. Saya tidak tahu. Disana kukang namanya? Kukang. Kalau di Jawa tuh kakung. Kukang dipendong. Iya, kakung. Lampak sih, sama sih. Lampak juga. Lampak bangunan. Tukang. Tidak, kami kupang. Kupang, bukan kupang. Kukang, kukang, kukang. Kukang, kukang. Kukang, kukang, kukang. Kukang, asal aja. Itu saja. Saya tidak pernah kukang ini. Kau mat, kau pernah pelihara apa? Selain kau pelihara lo ***. Tidak pernah. Saya tidak pernah pelihara. Benitu-benitu. Ikan. Itu bukan pelihara, nafkahi. Ikan saya kecil itu maniak ikan. Suka beli ikan-ikan. Ikan goreng. Han, dia punya mama pernah cerita. Dia punya mama pernah cerita dia pelihara ikan cakalang. Saya punya laut dong bos. Saya punya laut, punya kapal dulu. Kapal Cakalang. Pelihara dulu apa Cakalang? Dulu Pak. Sekarang. Cakalang atau 50. Cakalang atau 50. Teman-teman. Sekarang saatnya Mamat bercerita. Betul-betul. Dia punya fanbase kalau seandainya. Mana-mana. Di selan. Putong-putong. Ngambek. Kita dengar. Jangan gitu. Apa? Kok punya apa? Ikan, ikan. Terus. Ikan apa? Saya dulu maniak ikan. Hmm. Terus di Pak Pak itu ada tempat jualan ikan yang dia punya kayak kali ya. Apa ya? Yang dia bikin sendiri apa namanya? Empang. 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 Dia pilih arah ikan mujair apa, nanti beli di situ. Jadi setiap kulah sekolah saya sisihkan uang untuk beli ikan ini. Hmm. Saya taruh di toples-toples pinggir rumah. Begitu-begitu. Hmm. Mati terus. Terus. Aduh. Ya iya lah. Sip. Wah boleh. Bisa begitu Mat. Terus-terus Mat. Ah gak jadi lah. Marah lagi. Mereka tidak suportif. Marah dong. Tidak suportif nih. Kami tidak potong. Lanjut. Dia mati terus. Dia mati. Mati. Terus suatu saat. Jadi ikan-ikan ini kadang kalau saya lihat orang rumah tidak ada, saya taruh di dalam-dalam air. Room. Sementara. Nanti saya cari ini dulu. Jadi itu. Orang di rumah mandi. Kau masukin ikan dalam drum. Dalam drum. Kau mainkan itu. Tidak. Tidak. Sudah. Jangan begitu-begitu. Lanjut. Saya paham. Itu drum. Drum minyak tanah. Hampir kau. Hampir-hampir. Saya tau. Kasih masuk ikan baru. Bustas. Jangan begitu. Jangan potong. Minta maaf. Minta maaf. Abdur bener. Drum air. Support. 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 Minta maaf sama Mamat Mania. Mamat Mania. Tidak ada Mamat Mania. Apa Mamat Mania? Mamat Mania. Tidak ada. Mamanya emang. Dia bilang. Hei kami dari Mamat Mania. Abdur diam kau. Kata dia begitu. Pras diam. Pras diam. Maaf Mamat Mania. Lanjut. Namanya mafia. Mamat Fans Mania. Mafia betul. Terus. Terus. Karena saya sering taruh di drum ini sementara. Ketanya Nafrif Ruff Ruff. Maaf. 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 Maaf mafia. Mamat Fans itu. Maaf mafia. Ibu negara. Ibu negara. Ibu negara. Ayo mafia lanjut. Masuk. Mafia kan. Taruh di drum air. Baru sementara kan. Terus saya suka. Habis itu cari tople. Saya taruh. Itu belum punya kolam tuh. Belum punya kolam ikan. Suatu ketika. Saya lihat di dalam drum ini. Ikan kecil-kecil banyak. Hah? Ikan kecil-kecil. Jadi saya bilang. Wih. Ini nih. Beranak nih. Beranak. Wah. Oke nih. Beranak. Tadi katanya mau jair kenapa jadi beranak. Enggak. Beranak. Beranak. Minta maaf. Sama mafia. Itu mau menyerah. Sudah. Gak tau ikan beranak gak tau. Alhamdulillah. Deket laut gak tau. Ikan bulana. Disana bulana namanya. Yang kalau begini-begini menyala kan. Enggak. Oh yang dia rame-rame tuh. Iya kan. Ikan demo dong. Kenapa tuh. Kenapa ikannya dong. Dia demo yang indosiar. Kenapa logonya cuma ikan terbang saja. Kami ikan lain tidak masuk. Kami juga ikan. Kami juga ikan. Timbang terbang aja kami juga bisa. Ya Allah. Terus. Kok kira dia beranak. Saya pikir. Wah kemarin mungkin yang saya titip dalam drum ini beranak. Karena banyak sekali. Hmm. Saya akhirnya bilang ke orang rumah. Drum ini ada ikan ya. Jangan dipakai. Hmm. Oh iya. Santai pakai. Saya biarin-biarin. Dia besar jadi kodok. Ternyata. Ternyata kecebong. Ikan tadi jadi kodok. Ternyata yang banyak ini kecebong. Oh anak. Saya biarin-biarin suatu malam. Tiba-tiba. 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 Apa bunyi-bunyi kodok itu. Bunyi kodok. Apa bagaimana. Dok. Gitu-gitu. Apa nih. Oh itu dia masih berudu. Masih berudu. Berudu kan mirip kayak ikan anak kan. Kayak ikan kecil-kecil kan. Nah itu saya pikir. Banyak sekali. Tiba-tiba dia berkema biak. Jadi kodok. Kok begini. Ikan yang ada di situ dimakan kodok. Tidak ada. Itu yang kecil-kecil. Itu ternyata berudu. Tapi katanya kau masukin dalam drum. Iya. Saya tidak pernah masukin ini. Drum-drum ini saya masukin ikan mujair. Jadi saya pikir. Ketika pindahin mungkin dia beranak nih. Oh jadi kau masukin sebentar. Terus kau pindahkan lagi. Terus belum itu ada berudu-berudu. Tiba-tiba ada berudu-berudu. Ternyata kodok. Ternyata kodok. Kapan nih. Itu kan mungkin. Telur-telurnya atau apa. Tiba-tiba menurut saya. Wah ikanku banyak nih. Taruh lah. Ya berkembang-perkembang. Kaki dua keluar. Tangan dua keluar. Kepala keluar. Ikan apa ya. Tiba-tiba dok. Kodok. Banyak sekali kodok akhirnya. Itu kok kelas berapa tuh? SD. Kelas tiga empat. Bayangkan dari SD sudah piara buzzer. Cebong. 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 Memang. Memang terlahir untuk politik. Kok bisa dibukar ke situ ya. Kok cepat sekali ya. Dia dibukar ke situ. Jago. Mama jago. Itu. Dari situ akhirnya kakek saya bikin kolam. Untuk kodok-kodok ini. Bukan. Kodok ini akhirnya buang. Terus bikin ikan untuk pilihara ikan. Udah beli adanya saja. Bikin ikan untuk pilihara ikan. Iya. Bikin kolam untuk pilihara ikan. Kau bikin ikan kau bilang. Tadi kau bilang bikin ikan. Tadi kau bilang bikin ikan. Hei. Anda yang salah ya. Sudah lanjut. Maaf mafia. Maaf mafia. Silahkan. Bikin kolam terus. Ngambek-ngambek nih. Tidak apa-apa. Terus udah bikin kolam. Jadi beli seadanya saja. Taruh di sini. Kalau dia mau beranak pun beranak di sini. Jadi ada lima ekor. Kodok. Ikan. Ikan. Kodok aku. Oh sorry. Kodoknya mana ya? Kotong terus. Maaf. Sayang banget kodoknya dibuang. Terus. Beliin VW aja di VW kodok. Mohon maaf nih Bang Harim. Mohon maaf nih. Kalau yang dibeli VW kombi. Ditaruh kodok. Enggak jadi VW kodok juga itu. Jadinya. Jadinya. Kodok. Jualan kopi. Ada kodok jualan kopi. Kayak pantun ya. Iya pantun. Masuk terus. Pokoknya masuk terus. Masuk terus. Sudah terlangsung dilempar nih. Oke. Paksanya bagus sekali. Ada kodok jualan kopi. Cakel. Udah. Bebek kodok. Bebek kondi. Sudah gitu doang. Sudah. Ada lagi pelihara. Udah burung. Burung apa? Burung urip. Taruh di durum juga. Eh saya tanya dulu. Sabar. Interupsi. Pimpinan silang. Boleh tidak nih? Saya tanya. Boleh. Itu akhirnya di kolam tadi. Ikan hidup tidak? Hidup. Hidup. Akhirnya. Karena sudah pakai oksigen pasti itu. Tidak. Mojair bisa dilepas begitu saja. Mojair enggak. Enggak butuh. Dibawa tabung sendiri. Mojair tidak butuh oksigen. Masa sih ya. Mojair enggak. Mojair enggak. Oksigen di luar ini. Area terbuka itu udah. Saya beberapa kali. Beli Mojair buat Mada. Saya taruh di ember. Mati. Di ember. Ember itu karena jarak geraknya. Kecil. Dia mati karena stres. Bukan karena oksigen. Karena kejendol. Duk. Pusing. Pusing. Eh itu kenapa? Bukan. Mak. Mau diam atau saya kencingin lagi. Kata orangnya butuh itu kok. Ember segede apa? Gayung. Ember sama gayung bisa bedain. Tidak ember. Gayung lope-lope. Ember semuanya. Ember cuci baju ini loh. Ya. Ya iyal air salun. Ya Allah tidak pakai. Tidak pakai. Iya maksudnya ember cuci baju yang segini. Yang segini. Tapi kok sudah bersihkan? Sudah. Ya. Pakai air kran. Nanti ada sisa sabunnya jangan-jangan di situ. Atau dia ruang geraknya terbatas bang. Iya. Bang beli berapa satu? Berapa? Berapa banyak? Kadang satu, kadang dua. Nah satu tuh udah stres cepat. Dia harus butuh teman. Bukannya dia. Biar stres bareng ya. Bukannya dia. Bukannya dia daya ingatnya. Mas Koki. Mas Koki. Mas Koki. Mas Koki tapi. Mas koki anti stand up siapa yang? Memang pendek. Abang ya? Ya. Yang 3 detik kan? Ya, 3 detik kan. Ikan punya ingatan 3 detik. Bagus sekali materi itu. Ya itu mau jair berarti. Itu mau jair tidak butuh oksigen. Yang butuh oksigen itu Koi sama Koki. Sama orang lagi koma air sekarang. Butuh oksigen. air kerana saya kurang bagus ya tapi kata bisa jadi kata abang ya sih dia butuh oksigen besinya bisa tinggi orang saya sering beli di ikan air tawar itu kolangnya dia ada oksigennya zat besi di air lu berapa tingginya segini enggak zat besi kan ukur begitu anaknya udah tinggi-tinggi kan diukur dia bukan zat besi ini zat pak bukan besi kiloan pak tapi terus gimana saya sering beli saya sering beli ikan tawar nila mujair dan segala macam ini di kolamnya abang-abang ini itu selalu ada oksigennya hidup sampai besar aman itu nanti coba saya coba ini kadar airnya bisa embernya bau sabun bisa mungkin ya embernya bolong airnya keluar bisa jadi lah masa dia tidak sadar mau ember bolong sama utuh nggak maaf ya Pak Ero ya itu saya beli dari tukang-tukang yang anti pecah itu yang tulisannya saja anti pecah ya dipukul-pukul saja tidak tidak pecah apalagi kitaruh ikan bernya ngebom abu ya tidak pecah abu ember semua orang yang ketawa apa yang ini anti pecah soalnya anti pecah apa apa sudah cerita apa sudah ini hari keriting pilihara apa tidak saya penasaran saja witumu jair butuh sedang tidak piliharaan diri sendiri hidup ya kesimpulan terakhirnya hidup piliharaan diri sendiri headliner apa headliner? apa headliner? kemarin waktu ceritanya kenapa kalian dina kalang sama guru? anda begitu kan? anda begitu kan? headliner nih? tapi jujur, aku menceritakan ada unsur-unsur stand up jadinya karena digitu-gituin oke headliner temukan teman-teman, headliner temukan hari kira tim pelair apa nih? lontai lontai pelair lontai rengsek hari itu pernah.. saya minum dulu lontai mah ga dipelihara dimarketingin penonton sekarang di hp itu lo langsung begini nih perihara apa yang lucu nih pras, ayo pras kok gak pernah pelihara? gak pernah pelihara ah ini pelihara token listrik enak ke bunyinya aduh kalo ikut lomba agak susah ya tokennya? iya kenapa? kalo lomba bunyi agak susah lo lombanya kok susah? oke lah jalan ha 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 kan kalo piara burung yang bunyi kan lomba ganteng di ganteng harus banyak harus banyak bunyinya harus banyak bunyinya ya sudah apa? hadul pernah pelihara lohan 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 sabar 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 sebelum jauh lohan yang mana? yang jenong jenong itu loh yang jenong yang ada tulisan cina katanya disini yang ada topi proyek tuh helm proyek disini iya ada helm proyeknya tuh dia biasa jalan sama samsu sama pinggil disini sabar sabar dia ikut adikari atau wika wika sabar sabar biar saya paham ceritain lohan 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 awas ketuker sama oscar ada oscar juga iya tau kan ayam tumor eh ayam tumor tiga tumor ini itu makin benjol makin mahal kok ada orang tuh pentungin pekemar 2 juta 2 juta udah berdarah oh tapi tapi dia tuh benjol ini memang jenisnya bukan karena penyakit ya bukan aku pernah juga SD waktu itu kita pelihara lohan kan kita pelihara lohan nah lohan itu itu ada obat juga obat cina lohan kan lohan kok iya lohan kok lohan kok ini jaman covid dulu ya iya tuh itu tapi gak ada jenungnya obatnya terus terus ayo 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 pak gari gapapa dia kita fence nya kita potong terus saya naik gunung waktu itu ah maksudnya bagaimana apa hubungan sabar sabar pelan 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 pelihara lohan 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 saya naik gunung hari naik gunung iya kau kasih pisang sehingga dia nih lohan dikasih pisang iya kan ditinggal itu ikan samandar pakai pisang iya ikan disana pancing pakai pisang pisang baru makan ah saya tidak tau saya tidak tau ikan samandar ikan kakak tua ikan samandar itu ikan kakak tua burung yang mukanya kakak tua dia hinggap di jendela tidak? tidak cuma giginya 32 dia hinggap di jendela tapi hinggapnya bukan begitu ayo boleh tidak ada jenungan ini aduh jadi lapor lagi kaget masa makan dua piring makan dua piring loh dua dua loh jadi nyanyi ternyata ikan lohan itu dia tidak bisa disatukan kalau tidak dari kecil saya tidak tau bisa disatukan apa tidak kalau dari kecil pokoknya saya punyikan lohan itu dia agresif dia agresif berkelahi cupang cupang lohan eh lohan kok yang pelihara pasal ini dia dia bergara go eh gohan anakku kamu itu pelihara gohan masa DM kan kamu yang pelihara gohan kalau saya pelihara gohan gak orang tua langsung saya dong sudah sebentar gunung tadi itu bagaimana gunung saya terlalu cepat saya terlalu cepat terlalu cepat kesalahanku 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 ternyata jadi saya pelihara itu karena tidak ada uang tapi ingin pelihara ikan dua jadi kita kasih sekat ya sekat pakai kaca gitu kaca sekat bos itu cupang bos yang begitu begitu lohan juga bisa dia saling tandu dia saling tandu begini di toples di toples di toples di toples oke lanjutlah pelihara lohan terus saya pergi naik gunung saya kasih tinggal tuh ternyata mereka itu berkelahi biasanya kan kalau berkelahi satu kali begini ada sekat? iya sekatnya dia jatuh dia tabrak 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 jatuh sekatnya itu jatuh gak ada karetnya biar dia ada karetnya tapi mungkin mereka terlalu seru kan itu karet bisa geser geser atau apa terlalu seru terlalu seru kamu bukan tempat pijat iya baik iya baik iya baik iya baik udah belum tau hahaha di gendor satu pepe eh astagfirullah pas aneh gunung itu kan tinggal satu kamar berdua dan saya punya saudara Harry Yusman tuh pakai sekat jadi dia pakai sekat tidak 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 saya pikir karena sekube to terus saya pilih arah itu memang dia itu sudah dari awal agak tidak suka saya pilih arah hewan karena repot kadang dia punya air tumpah apa segala macam baru harus bersihkan sama-sama kalau saya ada di kosan syukur kalau saya tidak ada dia yang urus gitu oke pas aneh gunung balik-balik ternyata itu ikan dia berkelahi katanya dia katanya dia iya ikan berkelahi Harry yang kasih mati itu iya dia curiga sekali dicopot kali sekatnya sama dia dicopot ayo terus terus kalau mati terus dibisain lagi mending kalau saya masih lihat saya pas datang saya cuma dapat cerita saya punya ikan mana? saya punya ikan mati saya punya ikan mati saya punya ikan mati eh kenapa? dia berkelahi saya punya ikan mati dia berkelahi terus terus saya goreng digoreng? dia goreng lohan ini sih besar apa? lohan tuh cukup besar segini cuma kan dia goreng-goreng iseng mungkin ya coba mulut mulut begini ah itu lohan itu lohan lohan pake topi wanis dia punya gondokan jadi dimakan dimakan sama dia jadi cerita yang tadi anda ceritakan ini deposekat begini itu cerita dari teman ini? iya bukan cerita dari abang lihat sendiri tidak dia cerita katanya dia berkelahi seru sekali jatuh seru sekali seru sekali kenapa gak dipisahin ya? iya dia bilang dia mau pisah dia tidak paham apa sih? dia mau pisah tapi dia lapar lapar tidak paham tidak tidak abdor tidak paham dia mereka tuh satu toples satu aquarium satu aquarium satu aquarium nih ya ya gambarannya ini satu ori segi panjang kok kasih sekat dari atas dong bakar dikasih sekat betul dia berkelahi sekat jatuh bagaimana caranya nah dia dengar versi cerita ini dari teman ini masa sekatnya jatuh? begini enggak sebentar ku jelaskan di kolam jatuh di kolam loh anak kelem itu punya emosi yang cukup tinggi agresif agresif kita jari kita aja diginiin dia tuh iya bener betul tidak bener bener mana tangan mana tangan iya bener 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 bos bos itu betul monyet lapar bo kita emang begitu emang begitu justru disitu hiburan gak oh kita kasih tangan di kaca dia ikut ikut kasih ini kayak gini dia ikut kau ke pacar ikut dong apa-apa udah jangan langsung jangan langsung ikut iya 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 aduh 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 oke oke saya semakin paham nih nah dia jatuhnya bagaimana si sekat ini jadi kan akuarium persegi panjang nah sekat di tengah terus itu tau ada yang karet-karet yang cuma yang cuma nempel iya yang nempel ke dinding akwariumnya kan kayak untuk kita kasih udah kita kasih udah nah itu kan dia tempel begini terus ada kayak apa dua bentolan begitu iya 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 untuk tempatnya kaca nah jangan-jangan ludahnya kering jadi copot bisa jadi bisa jadi karena air airnya kan bukan air ludah itu kan pakai ludah oh enggak itu memang ke kolom itu saya kasih duduk oh berarti berarti yang di depan rumah saya tuh iya saya iya saya biarin biarin saya masih berarti kira-kira terbongkar tapi di depan rumahnya bapaknya ada yang lohan kan nah itu malah kan sudah digoreng ada kaca tidak tidak ada adanya babi terus kali terus kali episode ini akhirnya mereka mau confront it kamu sudah capek terserah mau ganti-ganti tidak-tidak lanjut dulu itu bagaimana dia bisa jatuh jatuh dia mungkin berkelahi-berkelahi oh dia jatuh di dalam jatuh di dalam iya gak mungkin keluar dulu jadi begini kayak misalnya begini to coba kopot tangan ikan satu ikan sini sini nih ini kan kaca dia baku lihat tak 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 jatuh menghindar dulu nih menghindar dulu tidak ada kata tapi lu gak liat bangkainya gua curiga pas kacanya jatuh itu dua ikan takut duh jatuh kacanya nih akhirnya mereka berdua pergi biar gak dimarahin sama lu re bisa jadi ya kan begini ya masalah dia kayak anak kecil bocah sabar dua orang berkelahi bukan orang ini ekor dua ekor berkelahi iya karena ada pemenang ada kalah yang mati itu yang kalah dong harusnya satu hidup kenapa dua-duanya mati lemah-lema mati lemah-lema mati begitu biasanya kan digoreng dua-duanya juara satu, juara dua digoreng gak gak ada hadiah goreng kecuali ada juara favorit apa juara harapan benang jadi arang kalah jadi abu terus pernah juga saya pelihara akhirnya saya kasih keluar Lohan itu kan sudah tidak ada sudah tidak ada Lohan akhirnya saya tidak menyerah beli lagi tidak kebetulan saya putriman kasih dia bilang Lohan juga bukan jadi waktu itu dia datang kerja tugas Holland Bekri Lohan enggak biara roti apa yang biara roti Ronaldika dong saya mau pelihara ikan ini saya mau pelihara ikan ini saya mau pelihara ikan ini oh iya iya silahkan pelihara dia datang main di kosa ya kita gak larang silahkan dipelihara bukan silahkan lanjut silahkan dipelihara ikan udah tidak ada pak dia ijit Pak ikan udah tidak ada pak dia ijit saya mau pelihara ikan silahkan masih saya larang sebagai ero yang baik lanjut jadi dia datang main di kosa dia lihat kok punya akwarium kosong iya saya punya ikan baru mati kemarin oh ada saya punya ikan ambil aja pecelele bukan ikan lele bukan ikan lele apa yang saya pelihara ikan kasih sambal lagi di dalam ngambang dua-duanya terus jadi lama-lama RTWRW ke pukul itu pindah gua itu pindah warga mengungsi warga mengungsi semoga kalian warga-warga tikum tau kenapa saya emosi sama gunadi ini ya saya juga gunadi itu jadi jadi dia kasih ikan apa dia kasih saya ikan arwana aduh besar ya besar ya tidak masih kecil-kecil sama laptopnya sekalian tukul arwana tukul arwana dong tukul arwana dong tukul itu dia tidak kasih itu iya kasih arwana iya iya terus ada ikan lohan tukul arwana satu gini ayo terus gara-gara kok ini kok punya alam iya kasih arwana iya kasih saya arwana saya pulihara lagi tuh jenis apa? oh ada jenis jenis iya ada jenis jenis ada red ada silver silver di perempatan ini dong bukan manusia pak ini kan ikan bukan manusia silver ini ikan silver oh kirain kira-kira kenapa lagi saya pusing ini yang gini gini minta duit bukan pak, ini ikan gimana masih sanggup lanjut? tadi dia bilang jenis-jenis silver itu warna bukan jenis ya ada jenis gitu oke lanjut gua fokus ikan kembung saja ikan kembung muja air cebong jadi warna apa dia? silver saya pelihara terus saya pelihara juga marmut yang memang lagi rame di dalam aquarium ini? tidak di dalam masih sekat? tidak tidak itu apa hamster? hamster lagi rame waktu itu di malam memang hamster jadi dua nih peliharaannya arwana saya taruh disini kan terus saya taruh di atasnya kandang hamster aduh sudah terbayang terbayang nih dan arwana pemakan iya kan kandangnya ada ininya oke ada ininya kan ada ininya mungkin jalan-jalan empat hari aman tuh jalan-jalan kemana? sekitar empat hari kemudian sekitar empat hari aman pas hari apa gitu malam-malam saya pulang hamster sudah mati kecemplung tidak kecemplung jadi dia mati tuh dia mati terus saya lihat dia punya kaki sebelah itu sudah bekas-bekas gigis aduh jadi dia mati tuh dalam keadaan kaki keluar gini baru dibungi aduh jadi kayaknya tuh arwana dia semprot 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 terpelesa dia punya kaki keluar dia ngitap rok aduh bodoh tidak lepas jadi hamster dia bilang seram juga ini ikan ini udah jadi bangke udah mati mati aduh saya punya hamster nah arwananya tetap hidup sampai arwananya dia pura-pura tidak tahu tidak ada apa-apa abang udah tahu dia bingung dia bingung apa lagi nih kau nih kandang hamster itu kan bawahnya ada tripleknya dong tidak itu kandang apa? eh yang ada triplek tadi itu tempat pijet yang triplek bukan tidak ada tripleknya masa kandang hamster dibawahnya lubang-lubang? langsung lubang-lubang itu yang saya punya itu yang kalau punya saya tidak ada triplek kita kasih serbuk-serbuk kayu iya tidak saya punya yang kandang yang kandang kalau punya saya yang aspal tuh weh ada serius ada aspal? tidak ada siapa tahu di pinggirnya ada lampu jalannya tapi tidak ada kandang hamster gue dulu bawahnya itu atasnya ah itu kenapa? begitu kan jadi begitu saya punya apa? maaf, maaf deh Pak Eury saya kayaknya salah bakar rokok deh kebalik makanya oh bos gak usah gak usah gak usah dibalik gitu lagi iya Pak Gunadi saya kasih tahu ya kalau salah bakar rokok itu minimal dua isapan sudah sadar ini sudah hampir habis lho eh saya belum sadar ini Pak Eury sadar rokoknya Pak tapi akhirnya arwana itu tetap hidup arwana itu tetap hidup sampai kapan? maksudnya kan demi tua ini kalian mungkin tidak akan percaya kalian mungkin akan pikir sekarang saya tidak tahu lagi pergi studi dimana balik-balik saya punya teman saya punya saudara satu kosan sudah goreng lagi astaga dia goreng Eury goreng dia bilang katanya dia punya air saya tahu lagi Eury ini yang mana makanya saya lucu Eury goreng dia bilang katanya itu kau punya aquarium bocor memang saya cek bocor jadi air habis dia ikan si bocor itu terus mati terus bilang dia goreng goreng lagi dia yang goreng ikan loan kemarin dia goreng besok-besok kau piar sendal sualu digoreng sama dia digoreng abang sempat nanya rasanya bagaimana saya sempat tanya saya sempat tanya dia bilang apa hambar iya gak enak kan hambar ya dia tidak terhubung bu dong saya tidak tahu itu kan dia yang goreng anda marah waktu itu tidak mau marah bagaimana orang katanya bocor bocor tapi memang kelihatan kayak bocor dia itu sambil marah-marah itu saya ini mengepel saya lap semuanya kalau enak-enak aku pergi itu kalau enak-enak aku pergi kalau enak-enak aku pergi dia begini pasti saya sudah ngompel semuanya kenyang bawa ikan bawa ikan bawa ikan bawa ikan bawa ikan bawa ikan saya kuat sekali kalau pilihara-pilihara apa-apa dia goreng dia goreng jadi di lingkungan ini kita mau pilihara apa nih keputusan ada RT ada RW bagaimana nih kita mau pilihara apa disini maksudnya pilihara gimana sama warga iya warga-warga disini tiba-tiba 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 saya tidak mau potong terserah terserah mau usul apa ancik kita ditin aja ya sudah mau pilihara apa nih kita nih selain kebersihan keakrapan ma'am begitu-begitu maksudnya betul baik tapi jangan ajak temen lu rient nanti digoreng kakrapannya yang penting jangan dia mati ya sudah kalau saya lebih bagus ya di saat seperti ini kan ini udah mau mulai pilpres kan udah mulai panas nih ya mendingan kita pelihara persatuan dan kesatuan setuju apapun pilihan kita kita saling menghormati betul tapi kalau rebutan jabatan begini antara PRT dan PRW jadi kapan dia biar kita kaum-kaum elit yang ribut di atas wah kita kalian sebagai rakyat jadi kalian saja yang asing kalian saja yang boleh ribut kita tidak bisa ribut ke kalian berdua ini kan oligarki ya sudah kalian dua selesaikan masalah ya kita kita mau keliling-keliling kita mau keliling-keliling ya gak boleh udah keliling-keliling rusak mental hamster ya bukan ini pak kita kalian dua ini apa RT dan PRW coba meeting dulu coba meeting dulu ada keadaan yang lebih damai disini ya bukan saya tuh bukannya tidak mau bicara-bicara apa pak Pak Gunadi dan silahkan teman-teman boleh teman-teman kalau mau cover lagu yang kami di awal tadi iya judulnya Gun Shop dimana-mana betul Pak Gunadi maaf nih kadang-kadang saya suka ngobrol emang soal Pak Gunadi tapi kan maksudnya Pak Gunadi juga kalau pagi-pagi lah kalau ada apa gitu bagi apa ini saja gak dapet dari Palu lah Palu lah dong yang iya memang rohim rohim siapa rohim siapa sih Palu lah kita wah kita beda desa nih lu rasa heru maaf ya pak salah saya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia hukum maaf Jumur Abur jangan ajak kudur と Você rindo 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 amur Rindo rindo m Rindo c Pale